Intro Sesubagir merupakan salah seorang wali yang memiliki karomah atau kekuatan untuk melawan makhluk gaib Sesubagir adalah ulama yang ditugaskan oleh Sultan Muhammad I untuk merukiah Pulau Jawa pada tahun 1413 silam Sejak zaman dahulu Pulau Jawa terkenal dengan daerah yang banyak dihuni oleh Dedemit sehingga tidak sedikit orang wajib meninggalkan pulau ini Karena hal itu yang membuat Sultan Muhammad I memerintahkan sembilan ulamanya Salah satunya diantaranya yaitu Sesubagir yang menjabat sebagai ketua rombongan untuk mensiarkan agama Islam di Pulau Jawa Sosok Sesubagir hadir sebagai jalan untuk membuka Pulau Jawa dari sejumlah jin serta makhluk gaib Banyak cerita yang beredar di masyarakat bahwa Sesubagir saat sedang merukiah Pulau Jawa harus melawan Sabdo Palon atau biasa dikenal Eyang Ismoyo Jati terlebih dahulu Dalam peperangan itu Sesubagir diceritakan melawan Eyang Ismoyo Jati selama 40 hari 40 malam di Gunung Tidar yang akhirnya berakhir dengan perjanjian antara Sesubagir dengan Eyang Ismoyo Jati Pada periode pertama para wali yang datang ke Tanah Jawa dari sembilan wali tersebut Nama Sesubagir lah yang membuat penasaran karena namanya tidak menggambarkan identitas nama Timur Tengah Sesubagir sebuah nama yang lebih fasih dengan identitas Jawa Apakah suatu kebetulan atau nama yang disamarkan Sesubagir dari sembilan orang ulama yang datang ke Pulau Jawa tersebut dialah yang memiliki spesialis ilmu kanuragan dibandingkan dengan yang lainnya Bukan hanya ilmu kanuragan bahkan banyak ilmu-ilmu lain yang dia miliki misalnya ilmu lingkungan Karena itu dia berhadapan dengan Kisemar penguasa yang berada di wilayah Tidar Tersebutlah Kisemar berhadapan tanding dengan Sesubagir Meski Sesubagir awalnya kalah namun pada tanding kali keduanya perlawanan dimenangkan oleh Sesubagir Cerita kekalahan Kisemar inilah diakhiri dengan perjanjian dimulainya penyebaran Islam diperbolehkannya Sesubagir menyebarkan agama Islam Kembali ke nama Subagir Mari kita bahas lewat otak adik ghatu Subagir yang memiliki nama Maulana Muhammad Al-Bakir ternyata dalam wujudnya manusia Subagir yang memiliki ilmu kanuragan Karena Subagir adalah manusia yang selalu dan banyak bersikir tak henti-hentinya bersikir dia dekat dengan sang pencipta hingga diberi keistimewaan karena kebiasaannya yang selalu bersikir Ya Subagir adalah kata perintah untuk manusia agar banyak bersikir Cerita tentang Sesubagir dengan Sabdo Palon lahir dari serat yang sangat terkenal yaitu Serat Darmogandul Serat Darmogandul adalah suatu karya sastra Jawa baru berbentuk puisi tembang macapat yang menceritakan jatuhnya Majapahit karena serbuan tentara demak yang dibantu oleh Wali Songo Darmogandul ditulis oleh Ki Kalamwadi dengan waktu penulisan pada hari Sabtu Legi 23 Ruah Tahun 1830 Jawa atau Sangka Lawuk Guneng Estinata sama dengan tanggal 16 Desember tahun 1900 Sebagian ada yang berpendapat bahwa pengarang sesungguhnya adalah Ronggo Warsito dengan nama Samaran Kalamwadi yang dalam bahasa Jawa dapat pula berarti kabar yang dirahasiakan yang artinya Wadi karya ini ditulis dalam bentuk dialog yang terjadi di antara Ki Kalamwadi dan muridnya Darmogandul namun teori itu mudah terbantah karena Ronggo Warsito telah meninggal 29 tahun sebelumnya sampai saat ini penulisnya masih perlu diteliti identitas sebenarnya dialog diawali dari pertanyaan Darmogandul kepada gurunya mengenai kapan terjadinya perubahan agama di Jawa disebutkan bahwa Ki Kalamwadi kemudian memberikan keterangan-keterangan berdasarkan penjelasan dari gurunya yang bernama Raden Budi cerita dan ajaran yang diuraikan oleh Ki Kalamwadi memuat berbagai hal antara lain jatuhnya Kerajaan Majapahit berbagai peranan wali songo dan tokoh-tokoh lainnya pada awal masa peralihan Majapahit Demak topik-topik dalam ajaran agama Islam serta terjadinya benturan berbagai budaya baru dengan kepercayaan lokal masyarakat Jawa saat itu hampir seluruh isi serat Darmogandul merupakan bentuk turunan dari cerita babat yang telah ada sebelumnya kitab yang dimaksud adalah Babat Kadiri yang ditulis pada tahun 1832 oleh Mas Ngabehi Purba Wijaya dan Mas Ngabehi Mangun Wijaya Drewes seorang orientalis Belanda mengungkapkan bahwa Babat Kadiri menyediakan tema utama dan ide bagi penulisan serat Darmogandul Kita kembali ke cerita Sah Subakir Ketika Sah Subakir merukiah Pulau Jawa aliran yang paling banyak dianut pada saat itu adalah Sekte Tantrisme Sekte Tantrisme merupakan sekte yang menggabungkan antara dua agama yaitu Buddha dan Hindu Siva Di ajarannya para pengikut Sekte Tantrisme wajib melakukan ritual Pancamakarapuja Pancamakarapuja merupakan upacara mengitari tumpeng dan ingkung dengan maksud untuk memuaskan hawa nafsu supaya bisa muksa Sekte ini pernah menjadi kepercayaan yang banyak dianut oleh sebagian penduduk Jawa Kuno terutama para raja yang sedang berkuasa pada saat itu Raja-raja yang ingin melanggangkan kekuasaannya dan menjaga hartanya wajib melakukan ritual ini Salah satu diantaranya yaitu Raja Singosari Terlebih lagi untuk mendapatkan syarat seperti ingkung, daging, dan arak yang sangat mudah untuk didapatkan Dari latar belakang kondisi seperti ini Apabila yang dilawan Sasubakir merupakan Eyang Ismoyojati Itu sangat tidak masuk akal Alasannya cerita tersebut lahir dari Seradan Mogandur yang penulisnya saja anonim Sedangkan argumen yang paling kuat melihat penjelasan di atas bahwa yang dilawan Sasubakir merupakan guru atau dedengkot dari Sekte Tantrisme kiri Kemudian alasan ini diperkuat bahwa munculnya kepercayaan mengenai saling kerjasamanya antara manusia dan jin yaitu banyak diajarkan di dalam Sekte Tantrisme Hal inilah yang juga menjadi bukti bahwa para ulama yang datang sebelum Sasubakir bukan dimakan oleh dedemit melainkan dihabiskan oleh orang yang bekerjasama dengan para jin atau biasa kita katakan dengan istilah santet Terima kasih telah menonton!